Juri bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, Renor Ubra, mengatakan ia telah menerima laporan dari Direktur RSUD Mimika bahwa pada minggu subuh lalu sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Timur ada seorang remaja yang masuk ke ruangan isolasi pasien positif COVID-19 dan mengambil dua buah HP milik pasien yang sedang dirawat dan pasien tersebut merupakan pasien positif COVID-19. Akibatnya tim medis langsung melakukan tes cepat terhadap pelaku, namun hasilnya negatif meskipun demikian pelaku tetap menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan dengan mendapatkan pengawasan yang ketat dari keluarganya. Renor Ubra menjelaskan dengan melihat HP-nya telah dibawa pergi, korban atau pasien langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas RSUD dan selanjutnya petugas melaporkan kepada Direktur. Dengan mendapatkan laporan tersebut, pihak manajemen RSUD Mimika melakukan pengecekan CCTV dan tertangkap pelaku sedang melakukan aksinya dan diketahui juga pelaku tinggal di wilayah atau daerah RSUD. Dan di situ tertangkap oleh kamera CCTV pelakunya adalah tinggal di daerah RSUD. Kemudian dari pihak rumah sakit pergi memberikan penjelasan kepada keluarga pelaku dan memang keluarga pelaku itu sangat marah atas kejadian tersebut. Dan akhirnya pelaku diperiksa dengan pemeriksaan tes cepat, saat ini sedang dilakukan isolasi sampai 14 hari untuk kemudian nanti diperiksa lagi. Dengan melihat bukti CCTV itu pihak RSUD kemudian mendatangi keluarga pelaku dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dan atas peristiwa itu kemudian tim medis melakukan tes cepat kepada pelaku dan hasilnya negatif. Meskipun demikian pelaku tetap menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan dan pemeriksaan akan dilakukan lagi guna memastikan kondisi kesehatan remaja tersebut. Dari Papua Timikana, Termaking Ainews melaporkan.